Pertama ini, saya akan mengatakan penghubungan ekspor pada April 2023. Bagi sekalian, mili ekspor April 2023 mencapai 19,29 miliar USD atau turun sebesar 17,62 persen secara kemarin 1 March. Sehingga kita lihat lebih rinci, ekspor mili ekspor April 2023 senilai 1,26 miliar atau turun 5,95 persen secara month-to-month. Ekspor mili ekspor April 2023 senilai 18,63 miliar USD atau turun 18,33 persen dibandingkan Maret 2023. Pertumbuhan ekspor secara month-to-month pada bulan April 2023 ini merupakan kolam simpan karena menandanya momentum libur Hari Raya Idul Fitri. Penurunan ekspor memiliki sebesar 18,33 persen pada April 2023 terhadap bulan sebelumnya. Hal ini karena peran beberapa komoditas. Yang pertama adalah logam mulia dan perhianan atau permata HS21. Ini turun 52,30 persen. Kemudian bahan bakar minyak AS27 juga turun 12,04 persen. Dan lemak dan minyak nyawani atau nabadi AS15 juga turun 20,45 persen. Penurunan ekspor migas sebesar 5,75 persen. Hal ini dikarenakan minyak mentah turun sebesar 59,37 persen. Dan juga gas turun sebesar 7,95 persen. Sejak buah-buah, nilai ekspor April 2023 turun sebesar 59,40 persen. Jika kita bandingkan pada April tahun 2022. Jika kita lihat lebih rinci lagi sebagaimana terlihat pada layar. Ekspor migas April 2023 turun 12,18 persen dibandingkan April 2022. Untuk ekspor migas April tahun 2023 juga turun sebesar 30,35 persen dibandingkan April tahun 2022. Selanjutnya, jika kita lihat ekspor Indonesia menurut sektor pada April 2023. Nilai ekspor Indonesia pada April 2023 mencapai 19,29 miliar USD. Dengan rincian menurut sektor sebagai berikut. Yang pertama, sektor migas sebesar 1,26 miliar USD. Kedua, sektor pertanian senilai 0,29 miliar USD. Ketiga, sektor tambang dan lainnya senilai 4,75 miliar USD. Dan sektor industri pengelolaan dengan nilai 12,99 miliar USD. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor bulan April tahun 2023. Kita lihat pada diagram di layar bahwa pada bulan April 2023 nilai impor mencapai 15,35 miliar USD atau turun 25,9 miliar USD. Jika kita lihat lebih rinci, impor migas April 2023 senilai 2,96 miliar USD atau turun 1,98 persen dibandingkan dengan Maret 2023. Untuk impor non-migas April 2023 senilai 12,39 miliar USD atau turun 20 miliar USD. Terima kasih telah menonton! Kami ulangi, penurunan impor non-migas. Penurunan impor non-migas sebesar 29,48 persen pada April 2023 terhadap bulan sebelumnya karena ada peran dari beberapa komoditas. Yang pertama, mesin peralatan mekanis dan bagiannya HS84 turun 23,45 persen dan besi dan baja HS72 turun 36,44 persen. Sementara penurunan impor non-migas sebesar 1,98 persen dikarenakan minyak mentah turun sebesar 4,15 persen, kemudian hasil minyak juga turun sebesar 0,42 persen, dan gas ini juga turun sebesar 4,67 persen. Kemudian, apabila kita lihat secara tahunan, nilai impor April 2023 juga turun sebesar 22,32 persen apabila kita bandingkan dari April tahun 2022. Jika kita rinci bahwa impor migas April 2023 turun 22,52 persen dibandingkan April 2022. Sementara impor non-migas turun 22,27 persen secara tahunan. Pertumbuhan impor April 2023 secara year on year melanjutkan pelemahan setelah sempat menguat pada Januari 2023 yang lalu. Terima kasih.